Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai Biasa disini menyampaikan informasi update terkasu terkait permasalahan Pak Edi Mulyadi yang lagi yang masih viral kawannya ini saya bacakan dulu baru kita sedikit angkat bicara atau sampaikan pesan dari media online repelita.com dengan judul terbaru kasus Edi Mulyadi terkait pernyataan Kalimantan tempat jim buang anak diambil Ali Mabes Polri Direkturak Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri mengambil alih seluruh laporan kepolisian di polda jajaran terkait dugaan ujaran kebencian politikus Edi Mulyadi sebagaimana diketahui mantan politikus PKS Edi Mulyadi melontarkan pernyataan yang menjadi blunder dan berujung pelaporan dari berbagai ormas Edi Mulyadi diketahui melontarkan pernyataan yang bernada rasis yaitu Kalimantan adalah tempat jim buang anak penyataan tersebut lantas membuat banyak pihak merasa sakit hati dan akhirnya melaporkan Edi Mulyadi ke pihak berwajib setelah berkas dan laporan Edi Mulyadi diurus oleh polda jajaran kini kasus tersebut diambil alih oleh Mabes Polri hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro penerangan masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan semua laporan polisi pengaduan dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh baris krim Polri terkait pelaku yang sama kata Brigjen Ahmad Ramadan dalam jumpa pers di Mabes Polri dikutip Gala Media pada selasa 25 Januari 2020 dikatakan Ramadan laporan polisi terhadap Edi Mulyadi sendiri ada tiga yang diterima ketiganya adalah polda Kalimantan Timur polda Sulawesi Utara dan baris krim Polri jadi total terkait dengan dugaan ujaran kebencian dilakukan Edi Mulyadi ada tiga LP 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap jelas Ramadan terkait kasus ini Ramadan menghindau menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya penanganan terhadap Polri sebagai aparat penegak hukum Hai kami Polri meminta masyarakat kita imbau tenang dan percayakan penanganannya kasus ini kepada Polri tandas Ramadan di sisi lain sebelumnya Edi Mulyadi sudah meminta maaf atas pernyataannya yang menyakiti banyak pihak Edi Mulyadi mengatakan bahwa istilah tempat jimbang anak merupakan penggambaran dirinya tentang tempat yang jauh Hai kalimatnya lengkapnya begini kita ini punya tempat bagus mahal di Jakarta tiba-tiba kita jual lalu kita pindah ke tempat jimbang anak nah di Jakarta istilah tempat jimbang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh tutur Edi Mulyadi mantan kader PKS ini juga menyatakan bahwa istilah tersebut dipakai bukan hanya menggambarkan Kalimantan saja ia pun menjelaskan bahwa pada tahun 80 hingga sembilan puluhan Monas dan BSD di Jakarta masih disebut sebagai tempat jimbang anak Hai jangankan Kalimantan istilah kita mohon maaf ya Monas itu dulu tempat jimbang anak BSD itu tahun 80-an 90-an masih di tempat jimbang anak itu istilah biasa hujar Edi Mulyadi Hai nah demikian saudara ku terkait informasi yang saya bacakan dari media online-nya repilita.com Hai saya melihat masalah ini Hai semakin besar Hai dan ada yang Hai menyalah artikan apa yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi Hai saya juga sering mendengar kata-kata seperti jimbang anak Hai ya jadi tadi penggambaran kepada tempat yang sepi yang jauh ya itu yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi Hai namun disini melihat banyaknya kritikan ya tentunya bahwa apa yang disampaikan di hadapan publik Hai banyak yang tidak senang Hai astilanya banyak yang tersinggung Hai nah tentunya Hai dengan adanya laporan-laporan masuk pasti apropoli akan profesional menangani ini ya terkait kalimat tersebut Hai ya sepertilah yang disampaikan oleh arteria dahlan juga ya terkait masalah Sunda Hai namun kan Hai arteria dahlan sudah minta maaf dan saya juga baca tadi bahwa Pak Edi Mulyadi juga sudah Hai minta maaf ya jadi Pak arteria jadi Pak arteria dahlan ini terkait masalah suku Sunda dan itu sudah ya kayaknya enggak tahu lanjut apa enggak ya yang jelas sudah saya monitor tidak ada lagi kelanjutan yang mudah-mudahan sudah segera damai aman salah paham itu Nah semoga permasalahan Pak Edi Mulyadi juga ini ia melakukan minta maaf klarifikasi yang sudah dilakukan juga Oh bisa selesai permasalahan Hai karena kalau berbicara mungkin banyak tersinggungkan banyak sekali kata-kata itu ya termasuk parteria dahlan bahkan merembek kepada mobilnya Hai dan sebagainya Hai eh ini saya pesan saya seperti itu kawan Hai dan saya juga berpesan kepada diri saya dan seluruh dan seluruh sahabat Indonesia agar Mari bijak menggunakan media sosial ya menyampaikan sesuatu yang baik ya walaupun kita harus mengkritik mengalami kita menyampaikan kritik ya dengan tetap memegang teguh yang disebut etika dan adab kalau kritikan-kritikan itu kita sudah sampaikan dengan kalimat yang baik kalimat yang benar dengan keikhlasan ya bukan dengan kebenciannya dengan keikhlasan dan terus menyampaikan kritik dan yang mengkritik ini terus bertambah Hai dengan harapan didengarkan nah teruslah lakukan kritik Hai namun jika kritikan terus-menerus atau masukkan terus-menerus sudah diberikan baik lihat media sosial baik lewat diskusi sudah disampaikan dan terus bertambah jumlahnya orang yang menyampaikan kritikan ini namun tidak didengarkan maka saya yakin Hai gelombang kekuatan rakyat akan terus bertambah dan jalan terakhir akan ditempuh yang tentunya kita tidak harapkan bersama itu mereka akan turun ke jalan dan sebagainya Hai karena apa pemerintah ini butuh dukungan rakyat Hai dan tentunya pemerintah ini yang kerja di pemerintahan bukan malaikat ya siapapun yang mengabdi kepada negeri ini yang menjadi penguasa di setiap levelnya mereka juga manusia biasa yang tak lubuk dari hilaf maka tentunya butuh masukan dan kritikan Hai saya yakin kalau kritikan itu terus bertambah jumlahnya berarti ada yang kurang ya ada yang kurang dalam sebuah kebijakan saya ini selama ini mengkritik terkait sumber daya alam Hai karena amanah konstitusi jelas amanah konstitusi negara udah 45 di pasal 33 sudah jelas Hai namun kenapa harus dari bangsa asing ingin terus menenangkan investasinya Hai dan saya sudah memberikan saran dan solusi yaitu agar DPR RI ya membuat suatu undang-undang baru atau apa undang-undangnya Hai yaitu bagaimana cara melibatkan rakyat Indonesia sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam sehingga rakyatlah sebagai investas yang investor Hai buka mululuh bangsa asing Hai Nah kalau rakyat sudah sebagai investor entah berapa uang rakyat tak uang indukan uang itu kan berputar dalam negeri ini yang belum saya lihat ya itulah Hai namun sayang kekuatan untuk mengkritik sebagai sumber daya alam ini belum kuat ya mungkin jadi mungkin tidak mau didengarkan kali kan semua disitu itulah intinya sekarang yang diperbukkan itu Hai ya masalah sumber daya alam kalau negara ini tidak ada sumber daya alamnya Hai 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 mungkin tidak terlalu banyak masalah ini masalah ini kalau saya melihat ini yang paling itu tamanya di sumber daya alam kalau kita kelola dengan baik saya punya keyakinan Hai ya ya kemiskinan bisa kita kurangi bahkan ditiadakan Hai dalam hal ekonomi Hai belum lagi laut Cina Utara ulangi laut Cina Selatan atau Natuna Utara ramai jadi saya lihat di sini apa yang ada kekhawatiran ya apa yang pernah disampaikan bahwa yang membangun ibu kota negara itu Hai ya pengembangnya ya informasinya hanya orang-orang tertentu memperkaya diri sendiri Hai makanya saya sarankan kalau memang kita sepakat ibu kota negara dan saya setuju jika tanah-tanah HGU yang dimiliki segi lintir orang kapitalis rakus yang ada di Kalimantan itu ditarik oleh negara Hai HGU itu tanah-tanah yang hanya dimiliki kelompok orang sekelompok orang itu tarik oleh negara Hai bagikanlah ke rakyat disana disana ya mungkin yang mau datang ke Kalimantan timur sana ya kasihlah dua hektare per kaka kemudian yang sudah lama di Kalimantan sana yang sudah turun timur mungkin kasih empat hektare gratis Hai nah itu mungkin salah satu solusi jadi tidak ribut-ribut Hai nah kalau memang kejadian bahwa tanah disana rata-rata dikuasai hanya sekelompok orang dan harganya terus naik bisa-bisa warga Indonesia yang ada di Kalimantan timur terasing di atas tanah airnya karena apa coba cek aja sekarang porsang-porsang asing disana laluasa enggak masyarakat biasa masuk ke sana Hai laluasa enggak mencabur-buru laluasa enggak bercocok tanam Hai paling digusur karena saya pernah di Kalimantan timur Hai karena apa di sana itu di Kalimantan ini sungguh luar biasa sumber daya alamnya sungguh luar biasa batu barahnya emasnya gasnya Hai tapi mau maaf Hai ya belum semuanya Hai menikmati hasil sumber daya alam itu Hai makanya saya tahu saya pernah di sana mulai dari Kutai Barat sampai ke Tanah Grogot ya itu yang saya tahu ke Kalimantan Selatan ya saya lihat di Samarinda Balikpapan Kutai Kartanegara apalagi masuk ke pelosok-pelosok tuh saya banyak teman disana bahkan kepala-kepala eh kepala suku disana Hai mengenaskan saya lihat bayangkan batu barah di depan rumahnya lewat Hai disana masih Hai ya jalanan eh kayaknya di masa saya ya jalanan masih belum bagus Hai ya mudah-mudahan sekarang jalanannya sudah bagus sudah diaspal Hai itu terus yang biasanya buru-buru jadi Hai buru-burunya susah jauh-jauh tempatnya Hai Hai nah ini kawan yang mudah-mudahan permasalahan Pak Edi ini bisa segera selesai dengan penuh kekeluarga dan persadaraan apalagi Pak Edi Mulyadi sudah minta maaf ya sudah meminta maaf atas kesalahpahaman ini ya seperti Pak R.T. Ria Dahlan lah gitu kalau saya ya semoga ke depan semakin bagus dan semoga seluruh rakyat Indonesia khususnya sadara-sadara yang ada di Kalimantan semuanya bisa merasakan hasil sumber daya alami yang melimpah di Kalimantan sangat melimpah ini saja kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga mati bineka tunggal ika merdeka